Sudah pagi, kita mau mandi dulu di rest area, terus kita mau lanjutin perjalanan ke Museum Invasi Jepang ke China. Udah mandi, udah seger. Sekarang sebelum kita memulai perjalanan, aku mau beli kopi dulu supaya supirnya gak ngantuk. Terima kasih buat Bapak atau Ibu Uce Pranata yang udah support kita secara langsung di Buy Me A Coffee. Ditawarin sarapan juga, ada corn, ada jagung rebus, terus ada citan, ada telur ayam. Jadi gak apa-apa, dia udah effort nawarin, kita hargai, kita beli telur ayam 2. Ini telur ayamnya ca citan mah. Telur teh guys. Wah ternyata di seberang supermarket ada bola-bola yang menarik sekali. Ini 3 pieces 10 remimpi. Apa ya? Ini kayak onde-onde kocang ijo, bukan sih yang kayak di Indonesia. Cobain aja lah ya. Ni hao? Gw cuman cek ya? Ternyata rest area juga pemandangannya cukup cantik guys. Ada gunung-gunung di depan kita. Kita di pinggir tol, tapi semalam tidur itu gak ada rasa-rasa berisik, mobil nge-ngeng gitu, enggak sih. Jadi kita bisa tidur dengan tenang. Bangun-bangun udah jam 8 aja. Karena memang disini jam 8 pagi itu baru sunrise. Nah inilah sarapan ala rest area di China guys. Jadi kalau pagi-pagi itu biasanya yang ringan-ringan aja, kayak telur-telur, jagung, ada pauze atau bakpau. Tapi isinya macem-macem, belum tentu daging babi ya, meskipun namanya bakpau. Terus kita biar makannya gak belepotan, gak kotor tangannya, itu dikasih dua kresek. Ini buat tangan, buat jadi sarung tangan. Jadi tangannya tidak berminyak. Kita coba ya gorengannya. Ini gede banget. Ini di Indonesia banyak sayang. Abang gorengan jual bulet-bulet gini, pakai wijen kelilingnya, tapi kecil-kecil. Segede gini deh, segini-segini. Dalamnya kacang ijo biasanya. Yaudah aku ya. Sama. Risky banget. Tapi belum ketemu dalemnya. Gak kosong dalemnya. Oh kosong. Kosong aja, wangi banget sih. Wangi wijen. Crispy enak sekali. Kalau lihat warnanya kayak gak manis ya. Kayak pucat-pucat gitu. Ternyata ini jagung ketan guys. Ini legit banget dan manis enak. Kita udah sampe guys. Ini parkirannya semuanya ada colokannya. Jadi kayaknya mereka sangat siap dengan era mobil listrik. Berapa tiket masuknya ke museum? Oke? Zero. Oh zero. Gratis ya? Iya. Syukurlah. Tapi harus geng QACO. Untuk report ada berapa orang masuk. Oh oke, registrasi aja. Iya. Oke lah. Let's go. Yuk. Oke guys. Ada petanya disini. Forest of stone steels. Nah ini daerah namanya Nanning Kunlun Pass Scenic Area. Masuknya gratis. Tadi registrasi aja disini. Kita parkir di daerah sini. Terus jalan dikit-titik-titik. Masuk kesini. Terus registrasi. Tadi gak bayar. Kita sekarang lagi jalan posisi sekarang disini. Di depan kita itu ada danau ya. Ada danau. Terus nanti kita akan ke museum. Disini museum ya. Ada museum east, museum south. Terus abis dari situ. Disini ada square. Kita balik lagi kesini. Nanti ada pavilion. Ada gate-nya. Ada monument. Terus ada... Apa ini nomor? Dua. Tikung well. Ada sumur. 331 steps. Di nomor tiga. Satu, dua, tiga. Oh ini... Oh ini... Ini tangga-tangga. Ada 331. Anak tangga nih. Langkah nih. 331. Ada kuburan. Masao Nakamura. Siapa ini Masao Nakamura? 06. 06 di sini. Oh jauh amat. Kesepian dia. Kesepian. Iya. Kuburan orang Jepang. Oke. Kita take picture dulu. Nanti baru kita jalanin satu per satu. Yuk. Jadi begitu masuk. Nggak lama kemudian ada tourist map. Terus ini udah langsung spot pertama. Ada stone. Ada stone park. Ada taman isi batu-batu. Yuk kita lihat. D color, da blankah. Data rerekommen masam. Dan kembar. The água justa kanier. Dye. Dario. New Ynjer. Dario. That MRI. Dario. wah bahasa apa ini kamu juga gak tau oh bahasanya cuang oke karena kuangsi itu adalah cuang autonomous region ya daerah autonomy suku cuang itu 44 apa ya ada ambak-ambak oh suku minoritas di kuangsi province ada 44 macem ya according to 2016 hidung oh census tahun 2016 total minorities in kuangsi adalah 21.8 million orang hampir 22 juta penduduk itu adalah minority among them among them ada cuang ada 18.09 18 juta nya sebagian besarnya adalah suku cuang makanya jadi cuang autonomous region yang lain semua han semua han ya yang lain pun ada ada suku-suku minority yang lain cuma jumlahnya gak banyak keliatannya ya iya oh disini ada nih ini cuang nih ini cuang nih ini cuang iya iya cuang ju ada tulisannya iya udah liat aku dari topinya kayak minang kabau iya itu apa itu ini tulisannya di bawah ya han ju aduh ini han sister aku sister kamu han cute iya han ke ai di cepol gitu ya rambutnya ya konde 2 ya iya ini tali yao ma yao ju aku udah liat dari dari kepalanya ini tali yao ya warna-warni gitu iya ini tali mana spain ma nah ini aku tidak tau miau suku miau banyak silver-silver banyak silver-silvernya ya khasnya ya oh iya kita udah pernah ke rumahnya yang di Yunnan ini tong ju tong ju tong ju apa yang spesial kayak ini kalau di Jawa orang pakai kebaya suka pakai kalung-kalung itu sayang oke ini mo lao ju mo lao ju lucu lucu-lucu ya cute dikemasnya tuh cute-cute banget ini cute dari mana mau nan ju mau nan ju lucu cute ini hui ini hui iya hui iya hui ju ah kan aku udah liat dari kepalanya ini ini kayak yang teng jing ju topi-nya topi petani jing ju jing ju ada beda-beda ya iya ini adalah yi ju ii suku yi kita udah pernah iya ketemu mereka yang pakai baju pink semua iya iya milik sih style-nya iya iya waktu itu mereka lagi new year kan jadi pakai pink merah semua ini sui ju sui ju water suku water suku air ini lagi musim kering sih ya jadi sungainya kering juga qilao ju qilao qilao ju warna-warni kok bisa sama ngomongnya iya udah kan belok nih udah bilang disana disana oke wah disini masih ada mobil-mobil perang nih sisa-sisa zaman dulu perang nanti kita ngobrol ya sama papanya Alvin katanya papanya Alvin pernah jadi tentara juga di jaman Jepang masuk ngelawan jepang mereka russia ini dari russia so chinese government buy this from russia Rusia mesin-mesin hebat juga ya Otomotif juga loh Ingat gak 2-3 tahun lalu aku pertama kali Kasih kamu idea van life yuk Aku naksirnya mobil Rusia Uwes Buhankah Punya sekali mobil-mobil Perang ini Udah karatan ya Yalah udah lama Disini gak boleh terbangin drone guys Wow Yang ini Pesawatnya Cuma muat 1 orang Pilotnya aja 1 Sendirian to Ini tempatnya emang segitu-gitunya Bannya tiga-tiganya kempes Udah lama gak dipake sih ya Kalo yang tadi ada baling-balingnya di depan Ini beda Ini tajem depannya Sistem penggeraknya beda kali ya Belakang aku ini toilet guys Cantik banget ya toiletnya Disini ada perkenalannya guys Introduction to Kunlunquan Kunlun Pass Jadi Kunlun Pass itu adalah Ancient Pass Udah kuno banget Di China bagian selatan Yang lokasinya di North East North East itu timur Eh Timur laut Di timur laut Dari Nanning Sekitar 50 km Dari Pusat kota Nanning Nah Ini Si Daerah ini Dikelilingi sama gunung-gunung Pantesan dingin Nah Kalo Lokasinya dikelilingi sama gunung-gunung Berarti Gampang untuk dipertahankan Tapi Susah untuk diserang Nah ini Daerah yang bagus nih Kalo lagi perang ya Gampang di Defense Susah di attack Jadi ini adalah Strategic Importance Place Untuk Operasi militer Sejak zaman dulu kala Ada banyak Peperangan berskala besar Yang terjadi disini Yang paling terkenal Itu adalah Kunlunquan campaign Di musim dingin 1939 Ketika Tentara China Melawan Invasi Tentara Jepang Nah ini Si Kunlunquan campaignnya ini 14 hari Dari 18 Desember Sampai 31 Desember Ini lagi dingin-dinginnya nih Akhir Desember 1939 Pada saat itu Tentara China Membunuh Lebih dari 5.000 Tentara Jepang Korbannya Lebih dari 14.000 Dan Japanese Major General Generalnya Jepang Masao Nakamura Juga ikut Dibunuh disini Jadi ini Dikenal sebagai Great Victory Of Kunlunquan Campaign Nah ini Kemenangan Di gunung Pertama Yang didapat Setelah Kekalahan Di Wuhan Ternyata Di Peperangan itu Lokasi Menentukan Prestasi Burung Merpati Dan Daun Zaitun Ini Melambangkan Perdamaian Guys Luar biasa Daerahnya ini Jadi kita Kayak di atas Bukit Terus Daerah ini Juga Dikelilingin Sama Gunung Gunung Ini Yang bikin Jadi Mudah Dipertahankan Tapi Sulit Untuk Diserang Yuk Mari kita Ke museum Di depan Kita ini Bangunan Yang besar Ini Sudah Museumnya The Museum Of Kunlunquan Campaign Dan Ini Alvin Berdiri Di depan Kuburan Tom Banyak Sekali Mari kita Lihat Kuburan Siapa Ini Di Ini Camping Ada 220 Sun Nama Udah Mati 220 Marga Mati Sekalang Mereka Bikin 110 Po Disini Mereka 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 Ada 110 Tiang Disini Yang Mereka Mereka Melambangkan Dua Marga Ada Marga Pai Banyak Sekali Marganya Aku Aku Cuma Tau Baca Pai 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 Sucen Anan New New Itu kan Sapi Ya Kok bisa Jadi Marga Bisa Ini Kanan Apa Kiri Kiri Tentara Jepang Yuk Mari kita masuk Begitu kita masuk ke lobby museum Kita langsung dikasih lihat preface ini kayak pengantar gitu Diceritain kalau perang China anti-Japanese ini merupakan kerjasama antara Kuomintang dan Chinese Communist Party Jadi China Hong Kong Macau Taiwan Bareng-bareng ngelawan invasi tentara Jepang Dan peperangan ini juga ekstra penting karena tentara China itu udah kalah-kalah-kalah terus sama tentara Jepang Jadi disini ketika menang itu kayak naikin banget moralnya tentara China Perang antara China Jepang ini berlangsung antara tahun 1930-an sampai 1940-an Banyak sekali sebenarnya benda bersejarah peninggalan jaman perang dulu Cuma sayangnya penjelasannya tidak ada yang berbahasa Inggris Jepangnya penjelasannya tidak ada yang berbahasa Inggris Gonna menemukan iya Jepang-te al 유� gurai Jepang-tali 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 Pref 잠x Terima kasih telah menonton! 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 Oh ini tadi kita udah ini sekarang kita lagi di sini nyangkut di tengah-tengah nggak bisa terus ke bawah mau nggak mau naik lagi Alvin lagi ngobrol by the way tiba-tiba kayak ketemu temen lama gitu dia kayak ngobrol udah 15 menit nggak selesai-selesai ini benda-benda bersejarah nih yang tadi ada di dalam ya apa aku naik duluan ya tinggalin mereka ngobrolnya lumayan lama kita naik bye bye laukung sini masih ada kebunan berolah mati itu batu nisan di belakang batu nisan yang buat nama orang yang meninggal yang dikubur di situ mungkin ya iya iya api Tom ya pernah orang disini mungkin ini orangnya masih ingat mukanya mukanya masih bisa lihat ya Hai panas hai 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 di video yang eh yang Mei ancient town ada yang minta bisa lihat genteng tapi yang enggak di atas atap ini ada yang di lantai nih dipakai gentengnya nih kayak gini kuih 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 kukang juga banyak ya kuih kukang juga banyak jadi di sini ada beberapa pilihan jalan bisa lewat yang jalanan kayu itu menyusuri danau bisa juga lewat yang tadi kita di atas yang pas datang bisa juga lewat jalanan yang batu-batu ini sekarang kita mau milih lewat jalan yang batu-batu ini yuk yuk disini kita ketemu petunjuk jalan kalau ke kiri ada ancient past tower sama memorial tower yuk kita lihat yang ini aja ancient past tower ada tulisannya tuh kunlun kuan let's go wih cantik sekali banyak bunga-bunga putih di depan kita wuuuh sulima iya ini kita ambil jalan yang tua jalan yang masih batu-batu ini yang paling menarik tapi HP nya mau mati baterainya By the way, si Promex udah tewas duluan Ini bunganya wangi loh Yang putih-putih ini Kita lewat hutan-hutan aja yuk Ini Ancient Pass yang baru aja kita lewatin guys Keren banget ya Udah mau turun? Foto dulu yuk di Ancient Pass Lah, kok dia turun? Foto dulu yuk di Ancient Pass Kita mau memilih yang ke kiri Ancient Pass Road Jalanan tua Yang lewat hutan-hutan ini Tapi di kanan juga ada yang menarik Ada kuburannya Masao Nakamura Jendralnya Jepang yang dibunuh pada saat Yang perang 14 hari itu Mereka kubur ya? Maksudnya itu kan musuhnya gitu Gak dikubur juga kan masuk akal gak sih? Aku terlalu kejam ya Alah sama musuh gak usah dikubur udah Sini? Apa sana? Sini aja Oke, kita lihat kuburan dulu Gila dikubur baik-baik ini sih Baik loh Ini by the way niat banget ya Dibikinin jalan setapak khusus kekuburannya Jendral Jepang Berapa kosnya nih bikin jalan ini? Kuburannya di ujung sendiri jauh sono Mami lebah Di sini ada Hanin ya mungkin? Iya, pasti ada Masih jauh ya? Iya, jauh sekali Aku lihat di peta juga dia nyempil di ujung sendiri Dan abis dari sana Kita udah gak bisa gak ada jalan kemana-mana lagi Harus balik lagi lewat sini Kasihan Naik turun lagi Ada CCTV loh Di atas tuh Cakaman Ya ampun jauhnya Sampai akhirnya kita Oh ini kuburannya Siapa yang bikinin ya? Minggu Yang bikinin orang China apa orang Jepangnya? China Orang China bikinin kuburan Menarik This pattern This pattern Not like Chinese Oh, oke Ah, mingpai Udah ngeliat Tom aja Naik lagi kita Balik lagi ke atas Ah, ada tangga-tangga Bagaimana nih? 800 ini 331 kalau gak salah Siap yuk Ada memorial lagi di depan Cia yoh Setelah naik-naik-naik Sekarang kita turun-turun-turun Emang hidup itu ada naik dan turun ya guys Seperti roda kehidupan Cie Oke Kita sudah kembali ke jalan yang benar Tadi kita tuh udah Minggir banget Udah di ujung banget Ini gak begitu gede sih Iya, ini udah balik ke Main road Iya Stong walk Iya, udah ada batu-batu lagi di depan Kalau tadi kita pilih jalan yang ancient road itu Nyampenya kesini juga guys Cuma turunnya begini nih Tuh Yang jalan yang lewat hutan-hutan itu Yang di tengah-tengah ya Tapi tadi kita lewat jalan yang ini Yang tangga-tangga Jadi banyak jalan Bisa pilih jalan yang ini juga Yang melewati taman batu-batu Sama aja sih Atau jalan yang pinggirannya jalan mobil tadi Jadi sekian nih guys Kunjungan kita ke Museum Inovasi Jepang ke China Meskipun tidak banyak penjelasan yang aku bisa berikan Karena aku juga gak bisa baca Semoga Kita bisa belajar sesuatu dari kunjungan ini Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail Mengenai isinya museum tadi Bisa juga searching-searching informasinya di internet Jadi PR ya buat yang hobi belajar Kalau bisa Bisa mandalin Ada waktunya juga bisa datang sini Lihat sendiri Baca sendiri Tapi tadi aku cukup detail sih Jadi kayak barang-barang apa yang ada di sana Itu aku shoot sama tulisan-tulisan mandarinnya juga Jadi yang bisa baca Lebih bisa menikmati lah Jadi memang wisata di sini Kalau yang sifatnya sejarah Penting banget untuk bisa bahasa mandarin Dan bukan cuma sekedar bahasa mandarin yang ngomong-ngomong aja Karena Ada juga orang-orang yang bisa bahasa mandarin secara lisan Tapi giliran tulisan Another story Gak bisa bacanya Ya udah beda cerita ya Anyway Terima kasih banyak udah nonton Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya gak ketinggalan perjalanan kita yang berikutnya Wih gak berasa mainan di museum Udah sore Kita udah jam 3 Laper belum? Laper Laper ya udah sore sih Kita belum selamat makan siang Yaudah seadanya Masih ada telur Telur yang dimasak di teh Tadi aku beli di rest area Sama anget-anget perut Biar gak masuk angin Kita masih ada Sedikit madu Aduh jambat koi Ya gimana kita minumin terus Pasti abis lah Ya kita nikmati sampai tetes terakhir Wangi Wangi ya Iya lengkeng kan? Iya Ini air panasnya Harus air hangat ya Iya dong Angat dong Biar gak masuk angin Wangi Udah 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 Bisa dosip aja Aduh Sudah deh Kenapa nih ditutup? Gak kasih kamu Udah ambil half Madu aja berebut Dua orang ini Longgan honey Iya Low hangat lah Bagus Cepetan habisin nanti aku kepengen Oke Sampai geluk-geluk-geluk Aduh Aduh Sungguh terlalu dua anak ini Udah Yuk Ada truk yang ngegendong Alat-alat berat Alat beratnya sampai Satu Dua Tiga Empat Empat alat berat sekaligus digendong Seperti biasa Kita lagi mampir di Rest area Guys Kita menunggu Koko Alvin Beristirahat dulu Sejenak ya Biar bisa tetap fokus Doi nyetirnya Bisa ketebak ya guys Kita lagi ada di provinsi apa Very jelas Sangat clear Kalau ini kita ada di Kuangsi Provinsi Aku very jelas Kamu sangat clear Yang mana Kalau betul Oh iya mbak Sangat jelas Kalau betul Betul Apa betul Very kuangsi ya Iya kuangsi banget ini Kita menuju ke Liuzhou Nah itu kelihatan tuh Di hijau-hijau Liuzhou Quilin Lurus Wah Semu tak jau Tapi disini Laibin Laibin Semuanya Nama daerahnya Kes Tatang Laibin Namanya Tempatnya Keren nih Jembatan merah Bukan di Palembang Tapi di Kuangsi Palembang ada Palembang ada Jembatan merah Jembatan ampera Ayo yang Palembang mana Absen Absen Kita berangkat dari Mukuy Kamu tinggalin jaket kamu yang tebal Yes Kamu bilang udah mulai hangat Ini sekarang kenapa Sekarang 12 derajat Kita udah gayanya Udah kaos-kaos Cotton Cotton yang Buat Summer gini Iya Tiba-tiba Angin-tingin Tulun lagi Ini sekarang 12 lagi Pietro Ini di belakang kita Gunung-gunung Cakep banget ya Tempat kita ada dimana Sinsing Service Area Service Area Alias Rest Area Ini Rest Areanya gede Kayaknya ada tempat mandi juga Ada Resto-resto Yuk kita lihat-lihat Disini ada KFC Ada brand-brand lokal juga Macem-macem Dingin Loh KFC-nya tutup Ada K Coffee Dari KFC kayaknya Temeleng Free wifi guys Masuk dulu Dingin Ada desserts Desserts anget Boleh-boleh banget Sangat menarik Dari hidung Dari waromanya ya Ada bacang nih Ada bacang Ada bihun Nyam-nyam-nyam Oke KFC rupanya kalah bersaing Disini Ada acar-acar Seru lah Ada drinking water For free Ada hot water Terus ini Vending machine Untuk Ca Untuk teh Jadi Lumayan loh harganya 5 8 15 6 Harganya Kalau 15 itu Berarti ini teh mahal nih Iya 15 tuh 35 ribu lah Pai Ca Oh Pai Ca Aku gak bisa Aku langsung Haci-haci Minum Pai Ca Dingin ya Hari ini Tiba-tiba Di belakang ini Adalah parkiran Khusus Truks Dan mobil-mobil besar Nih Lega banget Ini biasanya Kalau malem Full Pada nginep Jadi malem Gak pada Maksain Nyetir Sopir-sopir Akap Nih disini Ada pijit juga Driver's home Semuanya isu Semuanya isu Oh belum jadi Oh disana banyak Tempat buat ngecharge Mobil listrik tuh Ini buat ngecharge Sopirnya nih Sama ada All you can eat Buffet Kebanyakan Rest area Memang ada All you can eat Gini Buffet Cuma menunya Kebanyakan sayur Dan memang Orang sini Memang banyakan Makan sayur sih Ini Oh yummy Ada sayur asin Tumis Itu blood Most of Indonesian Gak bisa makan blood Kenapa? Telur kukus Itu Gak halal Oh Gak halal Ada daging Daging juga Satu orang Sekitar Lapan puluhan Ribu lah Ini Supermarket Di rest area Banyak jual alkohol Ini bagaimana ini Kalau sopir-sopir Pada abis minum Terus lanjutin Perjalanan sayang Gak halal Sudah kita tidur disini Oh abis minum Terus tidur Enak gitu ya Besok baru lanjut Oke depan kita toilet Aku mau cek Apakah ada shower Itu area sinknya bersih Terus ada area ngacanya Juga buat make up Terus Toiletnya juga bersih Tidak ada bau-bau Aneh-aneh Kayak clean Sekarang kita cek shower Ada shower Eh di pojok Sini Ini tinggal bayar aja Kuang sih ternyata enak Buat Kita bobo di mobil Karena Tiap rest area nya itu Ada shower room nya Berbayar But it's okay Sekali mandi 23 ribu Dapet 13 menit air panas Bisa dipakai 24 jam Nice right Kapasitas besar tuh Disana juga masih ada Satu koridor lagi Kalau toilet nya 95% Toilet jongkok Guys Ada yang duduk gak Biasanya sih ada sedikit Gak keliatan sih yang duduk By the way Ini udah tengah malam guys Aku voice over nya Selalu Berpapasan dengan suara-suara truck Nanti mereka kayak Tet 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 Terus nanti ada suara angin Setelah voice over Di ulang-ulang terus Akhirnya kelar juga ini video Good morning Kita akhirnya pindah guys Semalam Karena di belakang itu kan Berisik banget ya Suara truck Gak berhenti-berhenti Nah sekarang kita pindah Ke area yang bagian depan Dari rest area ini Ini pinggir tol Dan Berbeda sama rest area sebelumnya Yang rimbun Banyak pohon-pohonnya Gak berisik Disini Lumayan Kalau ada mobil lewat Ada truck lewat Kedengeran Terus perubahan juga Karena Udah mulai mau ganti musim Ke musim semi mungkin ya Jadi udah mulai ada nyamuk-nyamuk lagi Kita udah mulai pake ini Mulai pake kawat nyamuk Pake sarungnya disini Di jendela Jadi tetep bisa buka jendela Tapi serangganya Gak ikutan masuk Hari ini kita mau lanjutin perjalanan Ke Liu Zhou Liu Zhou itu adalah Markas besarnya Wuling Fabriknya Wuling disana So stay tune guys Kita akan Liat-liat kota Liu Zhou Sekaligus Liat-liat Wuling Terima kasih udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye